sirip duyung ini ternyata tidak berubah menjadi kaki pria ini heran karena dia merasa sudah benar membacakan mantra itu tak patah semangat lalu dia mencoba sekali lagi dengan harap-harap jemas pria ini memajamkan mata lalu tiba-tiba sirip itu berubah menjadi kaki akhirnya dia pun berhasil mengubah dirinya menjadi serajut karena putra duyung ini tanpa busana dia pun berlari untuk mencari pakaian seorang pria yang keluar dari rumahnya saat memfoto laut tiba-tiba pria durung lewat secepat kilat pria ini kaget karena penasaran siapa yang lewat akhirnya dia memfoto mahluk itu guys namun pria duyung itu terpaksa mengambil pakaian yang dijemur milik pria ini keesokan paginya di sebuah pulau di pinggir pantai pria duyung yang sudah berpakaian dan sudah seperti manusia datang ke sebuah toko yang menjual kerajinan tangan saat melihat hiasan kerang dia begitu terpesona lalu melihat padangan putri duyung dia terpukau ini membuat si pemilik toko ini menjadi heran pria duyung yang tak dapat berbicara hanya dapat tersenyum memegang pegangan patung putri duyung guys selamat menikmati